Bebek Timbungan Bebek Timbungan ini sendiri adalah masakan dari zaman kerajaan terdahulu Yang sudah sempat menghilang, mungkin cuma dipakai di acara-acara hadir saja Kita mau mengangkat menu Bebek Timbungan ini supaya lebih dikenal oleh masyarakat Dan nantinya kita berharap Bebek Timbungan ini bisa jadi signature dish ketika datang ke Bali Jadi di Bali biasanya kan kalau orang luar kenalnya dengan Bebek Betutu atau Ayam Betutu Padahal kita pun punya Bebek Timbungan, masakan keras kerajaan Dan itu adalah makanan favoritnya Raja-Raja pada zaman dahulu Kita banyak mengentalkan kebudayaan Bali Kita mengenalkan bagaimana masyarakat Bali itu terhadap Bebek Karena kan kebanyakan Bebek identiknya sama Bali ya Banyak banget produk olahan Bebek dari Bali Di sini kita tetap menggunakan olahan tradisional Cara memasaknya, restonya juga kita masih menggunakan makanan tradisional Masih menggunakan interior bambu Di situ lain dengan fast food Sekarang itu banyak banget makanan-makanan dari luar, dari US, dari manapun Jadi kita selaku pendidikan industri makanan tradisional Ini agak-agak susah Tapi dengan berjalannya waktu Sampai juga sih masyarakat jadi lebih aware Kalau masakan tradisional ini adalah yang bisa di-up Dan rasanya tuh gak kalah kok sama fast food tersebut Yang sekarang lagi berjamur di Indonesia Dan antusias masyarakat juga tinggi Apalagi tentang Bali ya, masakan Bali ini Banyak turis-turis asing yang sangat apresiat sama produk-produk kita Dengan semua penuh-penuhnya ada di Bebek Singgungan Karena sangat kuning ya Dari presentasinya, dari tahap pengolahannya, dari interior restorannya juga Berapa lama sih mbak untuk proses pengolah Bebek? Kalau untuk pengolahan Bebeknya itu kita dimarinasi sekitar 4-6 jam Itu cuma marinasi aja ya Biar bumbunya itu merasuk ke dalam Jadi kan kalau untuk proses biar Bebek itu Pengukusannya itu kurang lebih 8 jam menggunakan bambu ya Jadi kita masih menggunakan masakan pengolahan secara tradisional Husein Lawyer Husein Lawyer Husein Lawyer Husein Lawyer